Puluhan warga binaan ini dipenuhi rasa bahagia setelah mereka akhirnya bebas, usai mendapat surat pembebasan bersyarat atau asimilasi. Pembebasan ini sesuai dengan Permen Kumham No. 24 Tahun 2021 tentang pemberian asimilasi pembebasan bersyarat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Pihak lapas kelas 2 polewali sendiri menyambut baik program ini mengingat kondisi lapas yang sudah menyebihi kapasitas. Lapas kelas 2B polewali saat ini dihuni sebanyak 490 orang dari kapasitas seharusnya yang hanya 250 orang saja. Kami langsung menandakan lanjut itu dengan tujuan bagaimana lapas ini bisa mengurangi isi huniannya karena sudah over dengan cara melakukan program asimilasi rumah sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa terkendalikan dengan baik. Itu ada berapa warga pembinaan yang mendapat Pak? 28, tetapi minggu yang lalu juga sudah ada 12. Jadi kita Januari ini sudah 40 orang. Assalamualaikum warahmatik. Selamat menikmati. Selamat menikmati.